Bukan tau gak sih namanya, kalau gak ngasih referensi makanan yang endas alias enak. Di kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, ada satu olahan kuliner unik yang cuma bisa ditemukan di sini guys. Namanya Rujak Ugroh. Berbeda dengan rujak pada umumnya, rujak ugroh adalah rujak yang dibuat dari tempurung kelapa muda yang diolah dengan bumbu kacang, gula aren, dan perasan air jeruk nipis. Di kalangan masyarakat Aceh, rujak ugroh menjadi hidangan yang banyak dicari. Apalagi setelah melintas jalanan yang membungkan Aceh dengan medan ini. Untuk mengolah rujak ugroh, ada beberapa bahan yang harus disiapkan. Apa aja ya? Dimulai dengan mengambil tempurung atau batu kelapa yang masih muda guys. Tekstur tempurung kelapa yang masih muda masih sangat lembut, sehingga mudah dicerna oleh penikmatnya. Sementara untuk bumbunya, terdiri dari kacang goreng, cabai rawit, gula aren cair, jeruk nipis, dan buah malingge. Siapkan cabai rawit, kemudian giling hingga halus. Oh iya guys, ada satu kepercayaan biar gak mules saat mengkonsumsi olang pedas. Pada saat menghaluskan cabai, sertakan beberapa tangkai cabainya guys. Tangkai cabai dipercaya menetralisi rasa pedas perlebih yang bisa menyebabkan sakit perut. Cabai yang udah halus, lalu dicampur dengan kacang goreng ya guys. Beri buah malingge, campurkan gula cair, dan aduk hingga rata. Buah malingge adalah salah satu jenis buah khas Aceh yang digunakan sebagai penganti asam. Buah ini biasa digunakan pada saat buah benar-benar matang. Biar bumbu semakin nikmat, tambahkan perasan jeruk nipis, dan masukkan irisan ubroh atau tempurung kelapa. Aduk hingga rata. Meski terlihat gak biasa, mengkonsumsi tempurung kelapa muda gak cuma nikmat guys. Tempurung kelapa muda juga memiliki sejumlah khasiat. Antara lain, menurunkan kolesterol. Tempurung kelapa muda juga bisa menjadi obat bagi penerita diabetes, yaitu sebagai pengontrol jumlah insulin yang berlebih dalam tubuh. Buat kalian penerita mah, tempurung kelapa juga berhasiat meredakan lambung yang bermasalah. Tapi ingat ya guys, porsinya disesuaikan. Jangan berlebihan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!